Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini. Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami ingatkan kepada pemirsa di rumah untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lalui bersama-sama. Mari kita mulai Ayo Sehat bersama saya, Elgin Fridianto. Pemirsa, di tengah masa pandemi ini tentu kita harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi kita. Hal ini diperlukan untuk membuat tubuh kita tetap sehat dan dijauhi dari berbagai macam penyakit. Nah, tim Ayo Sehat sudah mengumpulkan data beberapa makanan yang dapat meningkatkan imun tubuh kita di tengah masa pandemi. Berikut informasinya untuk Anda. Berbagai tindakan pencegahan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker telah dilakukan untuk menurunkan risiko penularan virus COVID-19. Namun, sistem daya tahan tubuh kita yang kuat juga diperlukan dan disiapkan untuk menghadapi pandemi ini. Berikut kami rangkum beberapa makanan yang baik dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menghindari kita dari risiko infeksi virus corona. Yang pertama, jahe. Jahe sering digunakan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, jahe juga dapat membantu meredakan peradangan serta dapat menurunkan kolesterol. Yang kedua ada bayam yang kaya akan vitamin C, antioksidan, dan beta-karoten. Bayam juga dapat meningkatkan kemampuan melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga ada yogurt. Yogurt mengandung vitamin D yang baik untuk membantu mengatur sistem kekebalan dan meningkatkan pertahanan alami kita terhadap penyakit. Keempat, ada teh hijau yang mengandung antioksidan sebagai peningkat fungsi kekebalan tubuh. Lalu kelima adalah kunyit yang sudah bertahun-tahun digunakan sebagai anti-inflamasi. Kadar kurkumin yang tinggi memberi warna khas pada kunyit yang mampu membantu mengurangi perusahaan otot akibat olahraga. Lalu keenam dan ketujuh adalah buah pepaya dan buah kiwi yang sama-sama mengandung vitamin C yang tentunya bermanfaat baik bagi kesehatan. Bagaimana Sobat Sehat? Selain kita taat terhadap 3M, tentunya dengan dukungan bahan-bahan makanan tersebut, kita dapat melawan infeksi COVID-19 dengan membentuk imun tubuh yang kuat di tengah pandemi. Wah menarik ya pemirsa, siapa tahu pemirsa Ayo Sehat setelah mendengar informasi tadi, langsung mencatat dan membeli bahan-bahan untuk langsung dikonsumsi, agar tubuh semakin kuat menghadapi penyakit. Kali ini tidak hanya makanan dan minuman, berikutnya kami juga akan memberikan tips nih bagi pemirsa yang sedang menjalankan WFA ataupun yang sedang bekerja dari kantor. Terlalu lama duduk bisa menyebabkan badan kita mudah pegal dan mengantuk. Berikut ada beberapa gerakan yang dapat dilakukan saat sedang bekerja, kita simak informasinya berikut ini. Tak bisa dipungkiri lagi, di tengah masa pandemi ini, sebagian di antara kita pasti ada yang harus mengerjakan beberapa tugas di kantor pemirsa. Sebagian di antara kita juga harus rela duduk di depan layar komputer untuk waktu yang cukup lama. Beberapa hal penting yang harus kita perhatikan sebelum memulai bekerja, salah satunya adalah pemanasan, agar badan siap saat mengerjakan tugas. Pemanasan bisa dimulai dari bagian tangan lalu ke bagian leher. Mengetik dan melihat layar komputer terlalu lama tentu akan membuat beberapa bagian tubuh kita terasa pegal, apalagi saat posisi duduk kita tidak benar dan dapat merusak postur tubuh kita. Lalu jika sudah merasa pegal, ada baiknya kita melakukan peregangan. Peregangan bisa dimulai dari bagian tangan, lalu meluruskan badan kita agar punggung tidak terasa sakit atau pegal. Dan tidak lupa pada bagian kaki, harus digerakkan agar tidak mengalami keram. Selain itu, kita juga bisa menggunakan barang bawaan kita untuk melakukan peregangan. Dengan demikian, kita akan tetap merasa bugar dan tentu terhindar dari rasa lelah yang berlebihan agar bisa kembali melanjutkan aktivitas setelah bekerja seharian. Pemirsa jangan beranjak dulu, karena usai jeda, Ayo Sehat akan kembali dengan informasi menarik lainnya hanya untuk Anda. Selengkapnya, hanya di Ayo Sehat. Terima kasih, Pemirsa. Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat. Kalau sebelumnya sudah ada informasi mengenai tips peregangan saat bekerja berikutnya, rekan saya Valentina Sitorus akan membagikan tips untuk Anda agar dapat menjaga postur tubuh. Penasaran seperti apa? Kita simak informasinya berikut ini. Halo Sobat Sehat, berjumpa lagi dengan saya Valentina Sitorus. Tidak dipungkiri bahwa selama pandemi ini mungkin sampai saat ini masih ada Sobat Sehat yang bekerja hanya dari rumah saja. Duduk di depan laptop bahkan lebih dari 12 atau bahkan lebih dari 15 jam. Nah, dengan duduk yang terlalu lama, tanpa ada olahraga, ini justru membahayakan terutama terhadap postur tubuh kita. Nah, kali ini saya mau ajak Anda untuk olahraga bear yang punya khasiat untuk menjaga dan mengembalikan postur tubuh. Serta menghindari dari rasa pegal, capek, akibat terlalu lama duduk. Nah, seperti apa sih sebenarnya olahraganya dan betulkah khasiatnya bisa menjadi tubuh kita untuk tetap berpostur baik? Langsung saja ikuti saya. Yeay, selamat pagi Kak Desi. Hai, apa kabar? Baik, aku sehat, thank you. Oke, terima kasih sebenarnya sudah meluangkan waktu untuk pemirsa Pembas TV, terutama mereka Sobat Sehat. Hai. Yang setia menonton kita, terutama karena mereka ingin punya prinsip hidup sehat begitu. Nah, jadi Sobat Sehat kali ini saya sudah bersama dengan Kak Desi. Halo. Untuk melihat sebenarnya bagaimana sih olahraga bear yang mungkin sekarang lagi banyak diminati orang-orang, terutama dalam menjaga postur tubuh begitu. Karena memang sekarang ini semenjak pandemi terutama ya, kita lebih banyak di rumah, WFH, di depan laptop, tanpa memperhatikan ternyata kalau duduk laman itu juga bahaya, apalagi jarang olahraga. Betul nggak Kak Desi? Benar banget. Nah, yang namanya postur tubuh itu kadang adalah hal yang terlupakan. Mungkin karena kebiasaan atau mungkin juga karena kondisi ya. Kebiasaan itu dalam arti misalnya kita terbiasa bawa tas yang berat sebelah dan menumpul di sebelah aja gitu ya. Atau karena kondisi yang mengharuskan kita duduk lama dan jarang melakukan eksersis yang bisa membetulkan postur. Nah, itu yang harus kita edukasi kepada teman-teman bahwa olahraga itu bukan hanya untuk turunin berat badan, membentuk otot, tapi juga untuk membenarkan, membetulkan postur. Itu yang terkadang kita lupa. Bar dengan menjaga tubuh agar bentuknya tetap pas, tapi tidak melupakan kesehatan. Nah, sebenarnya titik utama dalam bar dengan fokus yang akan kita lakukan seperti ini, itu titik mana yang akan jadi fokus olahraga kita kali ini kan? Oke, yang akan kita titik beratkan adalah tulang punggung. Tulang punggung dan pinggul sebenarnya ya, pinggul atau panggul. Karena biasanya, apalagi yang WFH ya, kadang-kadang kan harus menunduk karena banyak sekali paper yang dikerjakan atau juga melihat ke komputer atau laptop, sehingga tulang punggung ini mungkin ada yang bergeser, ada yang menggungkuk, seperti itu. Nah, kita di sini olahraganya lebih ke arah korektif. Oke. Jadi, tujuannya adalah ayo kita bikin si ruas-ruas tulang punggung ini supaya ada jedanya, supaya lebih rileks, baru kita betulkan, seperti itu. Nah, olahraga bar sendiri mungkin orang melihatnya, oh iya gerakannya cantik, lalu juga pakai tiang bar. Ini sebenarnya bar itu yang ini ya, tiang bar. Tapi untuk teman-teman di rumah bisa diganti dengan kursi yang ada sandarannya. Nah, lalu untuk panggul, biasanya kalau kita very tense, apalagi juga mungkin mamah-mamah di rumah nemenin anak-anaknya online school gitu ya. Jadi mungkin bagian ini yang perlu relaksasi. Nah, Sobat Sehat, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kenali bentuk tubuhnya dulu, dan ingat-ingat kebiasaannya seperti apa. Kalau kebiasaan berdiri seperti ini, tulang ekornya naik ke belakang, ini yang harus dikoreksi. Paling gampang lihat cermin sebetulnya ya, tapi bisa secara visual dibayangin aja, panjangin tulang ekornya ke bawah. Nah, ini beda ya, kita berdiri santai dengan, berdiri dengan kesadaran. Tulang ekornya panjangin ke bawah sehingga pelbek ini lurus. Oke, lalu bagian atas, biasanya mungkin dadanya suka kedorong sehingga tulang punggungnya masuk. Nah, ini harus kita lurusin dulu. Dadanya cukup dibuka aja, pundaknya geser ke samping tanpa memajukan rongga dada. Nah, ini kalau udah lurus, akan bergerak lebih optimal dan lebih enak. Oke, jadi bernafas seperti biasa, hirup lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, nah dari sini baru kita lakukan gerakan. Oke, nah posisi tubuh sudah align, sudah diluruskan. Sekarang kita pegangan, kursi yang ada senderan, atau kalau aku sama Valen pegang bar ya. Siku, jangan terlalu jauh, segaris sama bahu. Lalu teman-teman bisa perhatikan, Valen juga bisa lihat dari belakang, ketika aku mengangkat kaki luar, badanku harus tetap stabil. Contoh ya, aku angkat kaki luar, badanku tetap stabil, aku menjaga align one, tulang ekor, tulang punggung, tulang leher, segaris. So, lift the leg, and down. Pada saat kita tarik kaki, yang akan berasa adalah otot bokong. Jadi ini akan mengencangkan otot bokong, otot perut ya. So, that's the movement, now the workout. Oke, pakai tangan. We go up, lift, exhale, and down. Inhale, lift, exhale, and down. Tangannya bukan melambai. Kalau mau advance, kita bisa jinjit. We go lift, and down. Lift, and down. Lift, and down. Oke, stretch dulu. Yuk, dorong pinggulnya keluar. Jangan takut patah. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Itu gerakan sederhananya. Yes. Yuk, kita ngadep ke bar. Oke. Sekarang ngadep sini, kita kerjakan kaki yang sebelah kanan. Tadi belum ke bagian ya. Oke. Yuk, kita bawa ke belakang. Perhatikan lututnya. Lutut harus segaris sama mata kaki. Contoh yang tidak segaris itu yang seperti ini. Jadi, sobat sehat, kalau posisinya seperti ini, biasanya abis olahraga lututnya sakit. Karena dia menahan di persendian. Tapi kalau seperti ini, yang menahan adalah otot, tulang, ya kan? Jadi, alignment-nya mesti lurus. First, spine is everything. Harus lurus. Tangannya dijauhin. Oke. Kita angkat kaki belakang dengan teknik yang sama. Ini akan mengencangkan otot bokong. Angkat kaki kanan. Lututnya lurus. We go up and down. Kaki belakang angkat. Kaki depan menahan. Jadi, kaki depan melatih otot paha, otot betis. Kaki belakang menahan. Dan juga melatih otot bokong. Lift and down. Lift and down. Up and down. Sekarang pakai tangan. Yovalen. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Dua kali lagi. Exhale and down. Exhale and down. Oke. Stretch. Terus sekali loh, memirsa sama mas ini. Ini memang sobat sehat benar-benar sehat kalau olahraga beri ini ya. Gerakannya sebetulnya mungkin sederhana. Tapi yang sebenarnya itu yang berat bukan ngangkatnya. Tapi menahan badan. Indikasi olahraga ini berhasil atau enggak. Ini dimulai dari mindset. Pertama, happy atau enggak. Kedua, lingkar badan. Jadi ini yang harus menjadi patokan. Lingkar badan, jangan ukuran berat badan timbangan. Jadi buat teman-teman yang gue udah olahraga seminggu tiga kali, kok berat badan gue enggak turun? Oke, itu harus dicoret mindsetnya. Yang terpenting adalah ukur pakai lingkaran. Lingkar pinggang, lingkar paha, lingkar lengan. Jadi jangan stress ya. Kalau habis olahraga kok aku turunnya hanya setengah kilo gitu. Mungkin lemak kamu berkurang, tapi otot kamu yang bertambah. Oke Kak Desi, terima kasih banyak. Sudah memberikan tips and trick bagaimana kita berolahraga bar secara mudah. Namun juga mendapatkan manfaat yang besar. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Dan Sobat Kompas TV, sebenarnya masih banyak tips olahraga yang tentu bisa Anda simak melalui program Ayo Sehat. Tapi sebelumnya kasih saya kesempatan juga untuk belajar lebih jauh dengan Kak Desi. Jadi kita boleh ya Kak. Lanjut lagi. Oke. Bye. Sampai sehat. Pemirsa usai jeda, rekan saya Valentinesi Taurus akan kembali membagikan tips bagi Anda yang ingin melakukan perawatan kulit di tengah pandemi. Jangan beranjak dulu. Ayo Sehat akan segera kembali. Usai jeda. Selamat siang, Pak. Iya. Oke, langsung Senewe. Oh iya. Oke, terima kasih, Pak. Ini paling dibawa ke ruang beliau nanti untuk tempat resepnya ya. Oke, baik, terima kasih, Mbak Grisna. Halo, Senewe. Sesehat, kali ini jumpa lagi bersama saya Valentina Sitorus. Dan kali ini saya ingin memberikan tips sebenarnya bagaimana menjaga kesehatan kulit terutama di tengah pandemi saat ini. Jangan sampai ketika meskipun kita sering memakai masker untuk menerapkan protokol kesehatan kita justru abai untuk tidak menjaga kesehatan kulit wajah kita. Jangan sampai timbul masalah baru yakni masalah galau karena wajah kita yang mungkin sudah merasa enggak nyaman dan juga udah merasa enggak sehat seperti sebelumnya. Dan seperti apa sih sebenarnya perawatan di tengah pandemi saat ini? Langsung saja kita ke ahlinya. Ikuti saya. Dokter Dian, selamat pagi. Selamat pagi, Fale. Iya dokter, jadi mungkin nyaris satu tahun ya dok ya. Saya enggak ketemu dokter Dian dan juga nyaris satu tahun pula sobat sehat. Saya mungkin tidak memperhatikan kesehatan kulit saya. Sebenarnya seperti apa sih dok treatment untuk perawatan wajah di masa pandemi kali ini? Iya betul sekali memang Fale. Jadi di masalah pandemi ini memang kita harus agak berbeda ya dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Sebetulnya kunjungan untuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin sendiri bisa dibagi menjadi dua. Antara kunjungan yang untuk konsultasi dengan kunjungan yang untuk tindakan. Nah untuk kunjungan yang untuk konsultasi ini, sebetulnya sekarang sudah banyak dokter spesialis kulit dan kelamin yang bisa dijangkau dengan cara telekonsultasi. Artinya tidak harus bertemu face to face. Ini bertemunya secara virtual. Untuk kondisi-kondisi di mana hanya membutuhkan mungkin kontrol saja, tidak ada kondisi baru yang harus ditangani secara langsung. Demikian telekonsultasi bisa menjadi pilihan untuk kita semua. Nah apabila memang harus berkunjung, misalnya ada keluhan kulit yang memang sangat akut dan parah dan harus langsung segera dilihat oleh dokter, maka bisa berkunjung untuk konsultasi langsung secara offline. Nah pada saat itu tentunya harus memilih klinik yang mengedepankan protokol kesehatan. Baik prokes yang untuk dari sisi kliniknya maupun juga dari sisi pasiennya. Nah apabila memang harus tindakan, tindakan juga memang agak berbeda saat ini. Kita hanya memilih tindakan-tindakan yang memang wajib dan harus dilakukan, tidak bisa ditunda lagi. Misalnya tindakan-tindakan pada tumor jinak kulit yang membutuhkan penanganan langsung, tidak bisa ditunda, itu bisa kita kerjakan. Untuk tindakan-tindakan lain memang apabila masih bisa ditunda, tentunya pada saat memang treatment akan dijalankan, maka pastikan juga sama protokol kesehatan harus menjadi prioritas utama. Dari sejak datang mau memulai untuk persiapan pada saat tindakannya dan setelahnya itu protokol kesehatan merupakan prioritas. Oke, dan karena tadi penjelasan dokter sudah sangat lengkap dan tadi ketika saya masuk ke klinik protokol kesehatannya sudah memenuhi standar. Jadi sekarang boleh ya dok kalau misalnya saya minta dokter untuk merawat kulit saya, karena memang rasanya beda banget dok ketika satu tahun sudah tidak memperhatikan kesehatan kulit dan perawatan kulit tentunya jadi kering, kurang nyaman. Apalagi setiap hari bisa dibilang bersentuhan dengan make up. Boleh langsung praktek ya dok? Oke. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih dokter sudah diberikan perawatan. Jadi sekarang yang dirasakan kulitnya lebih segar, lebih lembab dan pasti nanti lebih glowy ya dok ya efeknya nanti akan dirasa ke depannya. Nah dokter ini yang ingin aku tanyain adalah sebenarnya seberapa penting sih perawatan di tengah pandemi ini dan mungkin kan banyak juga ya orang-orang yang kepikiran bahwa kita nih mobilitas berkurang. Terus abis itu kita kebanyakan di dalam rumah, di dalam ruangan, abis itu ketika keluar pun pakai masker kadang mereka juga ah gak perlu deh ini perawatan. Apa iya dok benar pernyataan kayak gitu dok? Ya memang biasanya di masa pandemi ini memang ada beberapa hal sih yang harus menjadi perhatian. Karena kan kebiasaan kita berubah ya kalian sehingga muncul juga nih beberapa kondisi kulit yang tadinya tidak ada mungkin atau tidak terlalu banyak. Misalnya sekarang kita itu kan setiap hari memakai masker terus menerus mungkin berapa jam ya dalam sehari. Sehingga sekarang ini banyak kondisi misalnya adalah masne. Masne ini adalah akne karena penggunaan masker. Kondisi ini banyak terjadi dan tentunya kalau ada kondisi seperti ini harus ditangani tentunya. Kemudian biasanya juga banyak keluhan bibir karena bibirnya juga selalu tertutup dan selalu tergesek pada saat kita bicara dengan maskernya. Jadi banyak bibir kering, bibir pecah-pecah itu juga tentunya butuh-butuh ditangani ya. Jadi apabila ada masalah-masalah itu ya tentunya harus mendapatkan penanganan dan peralatan. Tapi hal-hal lain yang di luar itu apabila memang masih bisa ditunda seperti tadi kita sudah ngobrol juga tentunya bisa ditunda dulu atau cukup dengan telekonsultasi dulu dengan dokter spesialis kulit dan pelami. Oke jadi dengan peralatan yang mudah dan dengan bahan-bahan yang sudah kita punya kita sebenarnya bisa merawat wajah sendiri di rumah. Dan itu menjadi catatan penting ya dok ya bahwa memang di masa pandemi ini kita tidak boleh melewatkan yang namanya kesehatan wajah. Jangan sampai ketika kita berperang melawan pandemi justru ada masalah baru yakni masalah akan wajah yang justru aduh kurang nyaman ya dok ya. Baik terima kasih dokter Dian sebelumnya sudah mau share terhadap saya Valen dan juga pemirsa Sobat Sehat. Tentunya pasti informasi ini sangat membantu bagaimana Sobat Sehat harus lebih memperhatikan kesehatan kulitnya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Usai sudah 30 menit saya menemani Anda pemirsa di rumah di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV. Independen terpercaya. Saya Elgin Fredianto pamit undur diri. Ingat tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya.